Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Harusnya saya bicara pada debat yang pertama Tapi hari ini saya sungguh bersyukur akhirnya bisa bertemu Tapi jangan salah paham, bukan karena saya ambisi jadi presiden Tapi karena saya punya pelajaran yang penting Selama saya berjuang di politik Apa itu? Saya menyaksikan dan menjadi bagian dari Adanya pemerintah yang memiliki kewenangan mutlak Terutama pimpinan tertinggi Untuk bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran rakyat Inilah yang disebut sebagai selepet Menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan Selepet itu seperti sarum yang saya bawa ini Bisa di kalangan santri bisa membangunkan yang tidur Menggerakkan yang loyo dan sekaligus mengingatkan yang lalai Alhamdulillah Gusti Allah memberi kesempatan saya untuk bersama-sama Mas Anies Yang memiliki pemikiran yang sama Untuk terwujudnya perubahan dan perbaikan Bahkan kami berdua seperti botol dengan tutupnya Jangan salah, selepet itu disrupsi Disrupsi itu adalah awal dari perubahan Bayangkan 100 orang Indonesia kekayaannya Di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia Artinya ini keadaan yang tidak adil Ini harus kita selepet Kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini Kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah Di Indonesia Hari ini cabai mahal, telur mahal, beras mahal, barang-barang mahal Tengkulak jahat, mafia, penguasai dan merajalela di mana-mana Padahal rakyat sudah kerja, kerja, kerja Ini harus kita selepet Angka pengangguran sudah 8 juta 80 juta memang bekerja Tetapi di sektor informal Mereka tidak mendapatkan penghasilan yang pasti Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis Ini yang harus kita selepet Amin menginginkan Bangsos yang memang menjadi kewajiban negara ini Diteruskan dan bahkan harus ditingkatkan Sehingga kita ingin Bangsos plus yang semakin membawa rakyat kita memiliki Kemampuan daya beli Yang mendongkrak ekonomi masyarakat kita Insya Allah Amin akan memastikan 5 persen anggaran dari APBN Atau sekitar 150 triliun Kita khususkan untuk kamu-kamu Kau muda Indonesia Kamu-kamu yang memiliki energi besar Untuk menjadi bagian terdepan Bagi kemajuan bangsa kita Salah satunya adalah kamu Kredit usaha anak muda Yang diberi kesempatan untuk mengakses sebanyak-banyaknya Menjadi pelaku ekonomi yang baik Kita akan hadirkan Bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang Insya Allah 5 miliar perdesa akan kita wujudkan Tiap tahun Bagi pembangunan nasional kita Kita juga akan siapkan seluruh bantuan-bantuan Yang memungkinkan Tumbuh menjadi maju Terima kasih telah menonton